Jadi ini banyak juga yang invest di dalam, cuman memang karena company-nya baru, baru listing juga, ya kita memang perlu waktu untuk memberikan waktu untuk peer untuk berkembang dan membuktikan kinerjanya. Karena memang pengembangan dia itu teknologi virtual sama artificial intelligence itu kan something yang masih baru kan, jadi ya perlu waktu lah untuk mereka kembangin itu sama teknologi metaverse-nya juga, apakah nanti akan terus berkembang. Memang kan sekarang harga kriptonya turun, jadi kalau kriptonya turun ya karena dia masih ada di metaverse pasti akan kebawa juga ya sentimen turunnya, tapi menurut aku kalau dilihat dari pengembangan atau pengalaman dari grup WIR yang udah mengembangkan teknologi dari tahun 2009 dan udah menggarap banyak proyek di luar Indo ya, di luar negeri, ini sangat menarik sih. Apalagi salim juga masuk gitu, cuman karena dia itu company-nya baru secara teknikal kita juga kadang masih susah kan ngecak saham yang baru listing kan, terus kita juga masih lihat nih laporan keuangannya nanti gimana, kinerjanya gimana, jadi perlu waktu lah untuk peer, untuk membuktikan harga sahamnya bisa bertahan atau akan terus sideways kayak sekarang, lagi bolak-balik disini. Tapi aku sih suka, aku suka company-nya, cuman memang nggak bisa cepat. Dan untuk Gotoh ini berapa hari ini naik karena kan memang akan masuk ke IDX 30, LQ45, jadi beberapa fan yang mau nggak mau, suka nggak suka, harus beli gitu loh. Jadi ya, itu ada sentimen katalis positif juga untuk saham Gotoh yang naik dan kemarin ada kolaborasi juga nih Tokopedia sama, dengan PT BRI, Bank BRI, untuk memberikan layanan digital kayak kartu kredit Tokopedia Card. Nah, itu memperkuat ekosistem Gotoh melalui perusahaan induknya, jadi ya mungkin katalis-katalis untuk Gotoh ya, yang terdekat ya itu. Cuman ya, karena naiknya udah cukup banyak dan biasanya saham tech ini sangat volatile ya, biasa aku nggak berani terlalu lama pegangnya kalau udah, untung ya udah jual gitu loh. Mau naik lagi ya udah cari sektor lain, memang ini karena sektor teknologi ini sangat volatile, jadi kadang kita nggak kuat jantungnya, tiba-tiba jual, turun gitu, udah. Kayak untung ngabur gitu loh. Nah, kalau buka gimana nih C, ini kan biasanya juga orang dulu bisa dikatakan tinggi banget nih ekspektasinya. Bukan apa? Iya. Iya, teknologi. Apalagi nih banyak, ya banyak yang mau IPO juga di sektor teknologi nih, denger-dengar Traveloka, BliBli juga mau. Iya, BliBli menarik sih, BliBli menarik. Traveloka juga mungkin akan menjadi katalis tersendiri ya, tergantung nanti ditawarkan di harga berapa. Nah, kalau si Bukalapak sekarang menjadi kayak investment company kalau menurut saya sih, jadi kayak dia juga dengan dana IPO, yang cukup besar, dia invest di beberapa startup, dia invest juga di AloBank, dia beli di AloFresh. Ya, jadi kayak perusahaan investasi sih. Ya, kalau secara teknikal sahamnya masih sideways gitu ya, kayak bolak-balik belum ada hal yang menarik untuk kita beli kalau untuk yang trading. Tapi kalau untuk simpen pun, biasanya kalau harga Rp2.40 kayak penutupan hari ini bukan harga yang cukup menarik untuk kita beli. Biasanya kalau mau beli di bawah Rp2.50 atau Rp2.50 kalau misalnya teman-teman yang buy on weakness, kalau ini kayak nanggung gitu loh harganya. Nggak kurang tinggi gitu loh, maksudnya kurang murah, tapi kalau kita mau beli buat trading pun teknikalnya belum ada tanda-tanda mau naik kencang gitu. Jadi, ya mendingan main yang lain, mendingan sekalian main goto, sekalian masih bisa nyopet-nyopet kan kalau misalnya istilahnya trading kan. Ini ada pertanyaan lagi nih, Cik. Bagaimana dengan KTM dan juga INCO terkait dengan Ilan Mas yang mau berkunjung gitu ke Indonesia dan juga Presiden kita udah berkunjung ke sana nih. Mungkin juga berkaca sama industri EV dan juga industri EV baterai nih yang kedepannya juga mungkin ya akan dikembangkan dan demand-nya juga masih cukup menarik sebenarnya utamanya. Tadi apa? INCO sama? INCO sama ANTM. Oke, oke. Ya, kalau INCO itu teknikalnya jadi kurang bagus loh terakhir ini. INCO itu entah kenapa teknikalnya kelihatannya agak kayak, nih ya kalau kita lihat ya. Dia tuh abis koreksi, memang kemarin kagak nikel sempat berapa lama itu kan sempat turun kan. Nah, abis turun itu baru mulai kemarin sempat rebound 5% tapi hari ini aku belum lihat sih. Nah, itu setelah naik dia turun membentuk kayak, kayak apa ya, turun-turun terus. Jadi, harganya turun, volumenya juga lumayan. Nah, kemarin doang sempat naik. Jadi, kayaknya secara teknikal INCO-nya belum menarik. Tapi kalau misalnya ada koreksi, mungkin sekitar di bawah 7.000 kayaknya, ya kalau buat yang mungkin nggak 7.000 dulu kali, 7.000, 5.000 dulu kali. Tapi teknikalnya kurang bagus sih buat INCO. Antam aku masih suka, karena buat aku Antam itu belum naik. Nah, kemarin kan aku sempat call Timah. Dan Timah itu udah 2.000 nih, udah chief target 2.000. Istilahnya udah panen deh ya. Nah, Antam ini belum naik banyak. Jadi, mau naik terus turun lagi. Nah, ini kita masih, tapi masih nunggu ya. Kalau buat trading juga, harganya juga belum terlalu menarik sih. Kalau Antam, 2 ini masih tunggu harga komoditasnya kali. Walaupun masih konfirmasi juga soal industrinya seperti apa juga ke depan terkait pengembangan EVP. Benar-benar, masih tunggu lah kepastian dari Elon Musk. Apakah benar-benar Elon Musk akan invest nih? Nah, kalau benar sampai masuk, nah itu mungkin beda cerita. Karena kalau misalnya jadi masuk kan berarti katalistnya itu sentimen. Sentimen jangka pendek. Jadi, wah ini ada prospek bagus dalam jangka panjang. Jadi, sentimennya jangka pendek. Jadi, kita masih nunggu sih kalau kayak gini. Dari segi, kita juga nunggu harga nickelnya akan terus membaik. Nah, ini masih tunggu kepastian lah. Harganya masih nanggung-nanggung semua. Teknikalnya memang kurang menarik sih kalau untuk inkonya sih. Karena dia lower high. Oke, Ci. Kalau kita lihat sebenarnya juga yang lagi musim bagi-bagi dividen ini kan. Kalau kita lihat PTBA hari ini. Aku lagi liatin. Kalau kita lihat. Ya, sudah lagi liat PTBA nih. Gimana tuh dengan emiten-emiten yang bagi dividen tapi ternyata bisa dikatakan dividen trap. PTBA ini dua hari ya terkoreksi. Kemarin ARB hari ini sempat pagi. Kalau nggak salah ya pagi sempat ARB ya. Walaupun akhirnya sempat naik lagi. Ini tutupan nggak ARB sih kayaknya ya. Nah, ini PTBA aku lagi liatin. Kalau misalnya harga kolnya masih tetap bertahan di level tinggi ya. Kayak sekarang. Mungkin kalau koreksi satu hari lagi. Jadi, kalau dia bisa nyentuh di bawah harga sekarang nih. Sekarang kan tutupan Rp4.070 ya kalau nggak salah ya. Kalau misalnya turun lagi kayaknya aku pengen masuk deh. Tapi mungkin buat trading aja ya. Kalau naik manfaatkan untuk profit taking sih. Ya, trading lah kan Rp4.000 kan kalau misalnya dia naik. Nah, kalau Pegas mesti hati-hati. Kayaknya besok itu ex-dividen. Bener nggak? Hari tanggal 7 kan? Besok ex-dividen. Nah, hari ini Kuma aja dia turun gitu loh. Kuma aja turun berarti besok jangan kaget kalau misalnya Pegas itu mendadak turun. Karena memang ex-dividen. Memang kalau dilihat dari technical udah berapa hari ini Pegasnya mulai kelihatan kekurang tenaga ya. Pegasnya ya berapa hari ini. Mungkin ya mesti hati-hati nih kalau yang punya jangan kaget besok ada ex-dividen. Iya nih. Bener-bener harus. MSCD-nya juga mulai motong loh. Bener-bener. Mau cross ke bawah MSCD-nya. Ya, mudah-mudahan nggak turun banyak ya. Oke. Ini ada juga yang nanya masih terkait gas juga. Ini kan harga natural gas itu naik ya. Kalau buat gimana nih? Oh. Nah, kalau Esa agak trik ini. Natural gas itu naik. Tapi harga amonianya itu sebenarnya turun. Natural gas itu naik 9% per report dari teman yang kita bikin hari ini. Natural gas naik 9,15%. Sedangkan harga amonnya sendiri terkoreksi minus 0,31%. Jadi, sebenarnya buat Esa input cost-nya naik, output cost-nya dia itu turun. Jadi, buat aku kurang menarik ya Esa karena naiknya juga udah cukup banyak. Dari technical juga kurang bagus loh itu kayak mau koreksi. Jadi, aku bilang sih, kecuali dia turun sampai di bawah seribu, ya nanti baru kita lihat sih. Tapi untuk sekarang kurang menarik. Karena amonnya itu kan dibuatnya dari natural gas kan. Natural gasnya input yang naik, dia jualannya nggak bisa naik karena harganya lagi turun. Benar-benar. Jadi, buat teman-teman memang harus memperhatikan juga ya. Apa yang jadi sentimen dari M10. utama yang mau bagi-bagi dividen, M10-M10 tersebut. Jadi, harus diperhitungkan benar-benar. Ya, diperhatikan tanggapun dan X-nya. Oke, dan ya jangan sampai antara capital G dengan dividennya sama aja. Kayak kemarin antam ya dividennya cuma berapa, tapi turunnya lumayan ya. Nah, itu mungkin harus diantisipasi di PTBA juga ya, Cik. Karena dividennya lumayan, tapi ya kalau turun-turun terus juga jangan sampai di kali nol aja antara capital G dengan dividen. Cuman, untungnya kalau PTBA itu sektornya itu masih bagus. Istilahnya masih hot lah sektornya. Jadi, turun-turun pun murah-murah mungkin ada yang jaminin untuk beli kan. Oke. Ini kalau kita bicara soal style cerita untuk mencari M10-M10 yang mungkin berpotensi mengalami kenaikan. Seperti apa sih? Apa yang dilakukan gitu? Biar teman-teman juga mungkin bisa menjadi panduan gitu buat teman-teman ketika memang mencari saham-saham yang cenderung bisa mengalami kenaikan. Biasanya aku suka beli saham yang antara yang belum naik. Tapi kalau misalnya saham yang udah naik, tadi kan ada yang nanya raja. Kalau raja aku nggak berani karena istilahnya aku udah ketinggalan gitu. Aku udah ketinggalan yaudah aku cari istilahnya kereta yang ini gerbongnya udah lewat. Aku cari yang lain aja kan saham di market ada Rp600 daripada aku beli terus aku nggak pede. Nanti pas turun dikit pasti bawahannya jadi deg-degan deh. Nah, biasanya aku cari saham yang belum naik. Kayak kemarin aku sempat beli BP loh. BP itu, tapi aku belum jual. Sebenarnya BP itu udah naik-naik berapa dari harga berapa ya ini sempat turun. Terus mulai naik Rp85. Nah, itu aku sempat beli. Nah, ini kenapa aku beli? Karena waktu kemarin tuh habis naik kan ceng dari gocap aku beli. Itu sempat naik sampai Rp122. Habis itu dia turun-turunnya lumayan nih. Di bulan Mei dia terkoreksi dan sempat sideways. Dan kemarin itu di harga Rp90 dia mulai naik. Nah, kelihatan aku lihat ini mulai reversal. Jadi saham-saham yang udah habis naik terus turun. Habis itu flattening, dia mulai reversal. Biasanya aku suka tuh. BRMS juga sama. Kan sempat naik lumayan tuh sebelumnya udah naik. Terus dia turun lagi, sempat yang tuh dibawa Rp200. Terus dia yang panik-panik gitu deh. Nah, terus dia flattening. Ini mulai ada potensi kenaikan arah. Atau yang memang belum jalan sama sekali gitu loh. Biasanya aku cari dulu dari berita. Aku baca dulu. Ini kira-kira saham itu naik kan pasti harus ada cerita. Harus ada katalis. Harus ada story. Kalau naik doang, nggak ada story. Ya, kita juga bingung. Ada apa. Entah itu hanya digerakin oleh beberapa orang. Atau memang ada berita yang belum keluar. Tapi umumnya kan udah ada lah kayak rumor-rumor gitu. Nah, aku suka nih. Oh, ini kayaknya mau naik. Karena ada berita. Ada potensi merger aku sisi misalnya. Nah, itu aku beli. Cicil. Istilahnya kalau kita nggak pede. Biasanya sama-sama gitu teknikalnya masih jelek. Kita beli dulu dikit nitip sendal. Tapi kalau begitu dia konfirmasi up. Contoh deh kayak ADMR deh. ADMR kan sebenarnya aku suka waktu dia udah turun dari sempet berapa ya? Kemarin 29 ya. Nah, itu kan turun-turun-turun sempet sideways lama. Begitu dia jebol dua-dua menurut teknikal analis aku itu jelek. Aku bilang yaudah kalau gitu aku nitip sendal dulu. Begitu dia nge-break balik lagi di atas dua-dua. Konfirmasi up baru aku beli lagi gitu. Nah, biasanya kalau kita belum yakin. Tapi potensi itu ada. Kita beli dulu. Atau beli di support. Jadi, kalau kita salah beli. Istilahnya cut lossnya nggak terlalu jauh gitu. Jangan beli yang udah tinggi. Udah dekat-dekat resist. Begitu kita misalnya gagal naik. Terus kalau kita salah beli. Cut lossnya lumayan sih. Nah, biasanya ya dari story dulu, story-nya yang menarik. Terus harga sahamnya apakah udah naik apa belum. Atau udah turun lagi mau balik arah. Nah, itu biasanya aku pertimbangin. Tapi kalau saham yang udah naik tanpa ada ceritanya. Tanpa aku denger juga rumornya. Biasanya aku skip sih. Biarin deh naik kan. Kita nggak semua saham harus kita beli juga. Daripada kita beli nggak pede, kan? Bener. Bener, bener, bener. Karena ada banyak nih saham. Berarti ada banyak potensi cuan buat besti cuan juga. Jadi nggak harus diburu gitu ya. Kalau yang udah naik ya udah nanti kita lain. Jangan ikut kereta yang kenceng. Nggak usah komo gitu loh. Ya, kalau misalnya ada yang udah... Misalnya hari ini naik banyak. Terus kita ketinggalan. Ya nggak usah komo. Ya udah biarin aja lah. Anggap aja kita belum rejeki. Mungkin rejek kita besok gitu datangnya. Masih banyak saham. Oke. Ini juga ada yang nanya. Mungkin ini buat jangka panjang. Ya, jangka panjang gitu. Yang mungkin bagi orang yang menarik gitu. Untuk diperhatikan. Bagi para investor yang cenderung baru juga masuk ke pasar modal gitu. Saham yang untuk jangka panjang. Ya, sektornya mungkin juga menarik bagi investor yang baru masuk. Terus maunya cuma jangka panjang. Sebenarnya yang belum naik ya itu. Sektor IDX prop itu. Property konstruksi. Itu belum naik. Sama di dalamnya property itu kan ada property housing. Ada juga industrial. Industrial juga tahun lalu gak perform loh. Tahun lalu gak perform. Ya, aku sih suka. Kayak kemarin best. Ya, best itu sempat terjadi kenaikan volume dan kenaikan harga. Dan dari dia sideways selama. Tiba-tiba dia nge-break dengan harga dan volume yang cukup besar. Tapi memang ini buat jangka yang panjang barang-barang kayak property-property belum naik. Sebenarnya boleh simpan buat BSDE kayak BSDE ya. Itu selalu ada company-nya tuh beli terus. Company beli terus, pemegang sahamnya beli terus. Berarti kan ada smart money in. Cuma mesti pegang agak panjang. Dan kalau mau beli, sebenarnya di bawah seribu is a good timing to buy. Tapi kemarin low-nya itu sekitar 900, 900 atau 880. Jadi, kalau teman-teman yang mau beli. Buat nyimpen, aku bilang sih, boleh sih beli property, saham-saham property. Karena apalagi nanti ekonomi kita mau re-open, mau jadi endemy. Berarti kan mau lu buka semua. Kalau mau buka, mereka kan juga banyak recurring income. Kayak BSDE juga ada beberapa mall. Kecuali semua rekon ya, karena lagi ada masalah. Lebih baik kita nggak usah dulu deh company-company yang biasa ada masalah itu cenderung naiknya itu berat. Karena ada overhang. Tapi kalau kita misalnya lagi kurang beruntung, tiba-tiba ada pemegang saham yang nggak happy jualan. Nanti kitanya malah pusing karena ARP. Jadi, mungkin BSDE, CTRA. Nah, itu property-property itu banyak di outer Java juga. Jadi, kalau misalnya Pak Jokowi jadi menjalankan proyek Ibu Kota Negara Baru, ya itu menjadi katalis juga kan buat mereka kan. Karena kan memang banyak proyek di luar sana gitu, di luar Jawa. Oke, itu dia tentunya. Sudah satu jam kita berbincang dengan si Rita tentunya itu banyak insight yang sudah kita dapatkan. Tambahan, kalau propertinya jalan, konstruksi. Konstruksi, properti, semen. Biasanya tiga itu. Oke, properti, konstruksi, semen ini. Ya, kalau seiring sejalan lah kalau mereka sekali jalan. Oke, selamat menikmati. Terima kasih.